Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hei Udah lama nunggu? Udah Aku setengaja datang sebelum waktunya Itu yang aku mau, tapi coba kamu lihat Pengal-pengalmu, sebuah dari diri-diri Tengah jam tadi disana Setan dengan melihat Lihat saja, suatu saat aku akan keluar dari suasana seperti ini Aku rasa bukan masalah keaman terhadap dirimu, Tan Tapi ayamu aja yang khawatir Suatu saat aku akan menculikmu Dan dia akan kehilangan putrinya yang tercinta Dan Aku gak peduli Aku rela kok diculik Apalagi, sama orang yang berani Serius nih Gombal kamu Yaudah Sekarang aku pulang dulu Nanti aku ternyata penangku ya Oke deh Ganti ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mereka mau apa sih pak selamat menikmati 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 penyembati selamat menikmati selamat menikmati Kamu gak usah, selama ada aku, Tasya akan terhibur dan baik-baik saja. Aku ingin mengucapkan selamat lantau. Agus, ini mama bawakan hadiah buat kamu. Mama juga tahu kamu pasti kecewa, karena tahun ini mama tidak bisa merayakannya. Tapi, mama janji guru setahun depan, usia kamu yang ke-12 tahun, mama pasti akan membuat pesta yang meriah buat kamu. Ini ambil hadiahnya buat kamu. Ayo dong. Kenapa? Kamu tidak suka ya? Bener nih, gak mau. Agus kan udah bilang sama teman-teman mau bikin pesta, mah. Iya, mama kan sudah bilang, tahun depan mama janji akan membikin pesta kamu yang meriah. Bener deh. Suel. Makasih, ma. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak mama. Agus, sayang gak sama mama? Sayang. Kalau sama papa? Sayang. Nah, ini papamu yang beliin. Oh ya? Iya. Agus, gak? Wah! Wah, ada yang ketuk pintu itu di depan. Memangnya papa ada janji dengan seseorang ya malam ini? Enggak. Coba lah mama liat dulu di depan. Nah, kalau sudah nonton bola aja. Lah, kok mati lampu? Wah, listrik mati ya? Iya, pak. Tidak! Apa ya? Ayo, mama! Kita punya anak. Bapak! Bapak! Mama! Papa! Mama! Mama! Kenapa, ma? Ma! Agus Ya ma Maafkan mama Mama tidak bisa ngurus kamu sampai kamu dewasa Mama berharap Kamu akan menjadi manusia yang berguna Ingat Agus Hidup ini penuh dengan kekerasan Kamu harus camkan itu Ya ma Satu hal lagi yang kamu harus ingat Seindah apapun mimpi Akan lebih indah kenyataan Walaupun Pahit untuk dilalui Agus Dan benda ini menjadi kenalan terakhir dari mamaku Sejak saat itu Aku selalu membenci orang-orang yang berbuat jahat Aku mengerti Gus Aku turut berduka cita atas kejadian yang menimpa kuat kamu Dan aku benar-benar mohon maaf atas Gak apa-apa Halo Ada apa Bang? Aku dapat informasi Intan anak Pak Krishna disulit Oke Kami segera menyusul ke sana Tugas lagi Halo Pak Krishna Chaniyaku Anda pasti bertanya Siapa saya Dan apa maunya saya Iya kan? Setiap penculik Selalu bertanya dengan kalimat seperti itu Dan itu sudah merupakan tradisi dari kita-kita Sekarang katakan saja Apa permintaanmu? Katakan Hei Bung Ini bukanlah lucon Coba Aku mau denger anakmu Shhh Jat Bapak Bapak Intan Intan dimana kamu Intan? Bapak tolong Intan Pak Pak Krishna Chaniyaku Bepi Anda dalam keadaan sehat-sehat saja Hanya nafsu makan dan minum tidak selera Ya Mungkin itu karena pisah dari orang tuanya Anggap saja sedang puasa Sekarang katakan Apa maumu? Anda sudah tahu kan aturan mainnya? Saya tidak akan melaporkan pada yang berwajib Kalau anak saya selamat Sekarang katakan Apa permintaanmu? Siapkan uang cash Tiga belia rupiah tidak kurang Tunggu instruksi Dan telepon selanjutnya Kalau tidak Anda masih sayangkan Pada putri Anda? Intan Intan Kenapa kamu Intan? Kenapa Pak Intan Pak? Intan Kenapa Pak Intan anak kita Pak? Kenapa Pak Intan Pak? Selamat malam Pak Pak Maaf Saya Reserse Lenak Tarion dan ini angkis teman saya Kami ingin bertemu dengan Pak Kis Tunggu sebentar Ya Maaf Pak Ada dua aparat yang ingin bertemu dengan Pak Pak Suruh mereka masuk Tahu dari mana mereka Salamat malam Saya Leran Aryo dan ini Agus Kami datang kemari karena mendapat informasi mengenai putri Bapak Silahkan duduk Saya khawatir akan keselamatan putri saya Mereka mengancam akan membunuh putri saya Kalau saya melaporkan kepada pihak yang berwajib Dari mana kalian tahu masalah ini? Kami mendapat informasi ini dari Bang Lang Dia adalah seorang informan senior Menurut pengamatannya ini ada hubungannya dengan kasus penculikan Marlon Tempahari Dan dugaan kami pengawal putri Anda ikut terlibat Pantas mereka menghilang begitu saja Kami pikir mereka turut diculik Apakah Bapak dan Ibu dapat membantu memberikan data-data atau mungkin fotokopi KTP mereka yang tertinggal? Bisa Tapi bagaimana dengan uang tebusan yang mereka minta? Jam berapa dan di mana mereka janjikan? Mereka akan telpon kembali Berapa jumlah uang yang mereka minta? 3 miliar rupiah Buat saya uang tak jadi masalah Asalkan putri saya selamat Let Berarti kita harus kerja lebih cepat Oke Bapak dan Ibu Krishna Kami mohon diri dulu Anggap saja pertemuan ini tidak ada Kami akan coba membantu semampu kami Dan silahkan kontak kami Bila sewaktu-waktu diperlukan Terima kasih 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 Kita cuma bisa berdoa saja Pak Iya Pak Maaf Pak Ada orang yang mau bertemu dengan Bapak Bapak ditunggu di tempat parking Oh iya terima kasih Pasti itu sampai Ayo jalan Ayo nanti 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 Mana nih orangnya Mencari seseorang Berarti kita bertujuan Saya mencari kalian Dan kita sama-sama saling mencari Siapa kalian? Dua pengawal Pak Krishna yang ditugas dan menjemput anak yang belum juga kembali Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Sikat aja Ayo Sikat aja Terima kasih Hei, bangun. Hei, bangun. Kenapa kalian begitu tegang melakukan hal ini? Malah Pak Krishna yang takde begitu baik terhadap kalian. Apa gaji kalian tidak cukup? Cukup, bang. Lalu kenapa kalian lakukan? Apalagi kalau bukan karena uang. Hei, ibu mertua saya masuk rumah sakit, bang. Butuh ongkos. Ah, alasan kamu. Ada juga pereman saya yang mertua. Siapa dalam pejabat saya? Bang, bang Jack. Gimana intern sekarang? Mereka. Katakan. Jack, apa mungkin dia? Sebenarnya organisasi ini sudah lama kami bubarkan. Memang, kami pernah bekerja di bawah nama nuh hari. Tapi kami pernah berikiran bahwa organisasi ini tidak akan kami lanjutkan lagi. Tapi ikrar ini tidak berlaku bagi Jack, bang. Ya. Aku pun berkesimpulan begitu. Atau bisa saja dia berkonspirasi dengan organisasi lain. Bisa jadi. Kapan mereka melakukan barter? Tinggal menunggu kabar lagi Pak Krishna. Krishna Chaniyago. Saya sudah tentukan tempat ini. Satu bangunan kosong di jalan Margonda Raya. Jam 2 siang. Jangan lupa. 3 miliar tidak kurang sedikit pun. Baik. Saya akan siapkan sekarang. Akal anak saya selamat. Coba. Saya mau dengar suaranya. Oh. Bicara. Pak, mama, tolong intan. Intan tidak akan tahan. Hah. Sudah dengar? Anak bapak selamat. Baik. Masih santif. Ayo kita ambil uangnya sekarang. Karena dia sudah menunggu kita jam 2 siang. di bangunan kosong di jalan Margonda Raya. Jalankan siswa kemitanya. Sambil berdoa kita ambil selas makna mungkin. Ma. Halo? Halo? Terima kasih Pak Krishna. Anda datang tepat pada waktunya. Apa aja yang mengikuti? Tidak ada, Pak. Mana putri saya? Sabar Pak Krishna. Saya juga gak mau transaksi barter ini gagal. Karena masing-masing pihak pasti ada yang akan dirugikan. Saya tidak akan mendapatkan uang sebesar itu. Dan Anda pasti akan kehilangan putri kesayangan Anda. Tolong, Pak. Tolong mana putri saya, Pak? Ini saya sudah bawa uang. Jumlahnya tidak kurang dari 3 miliar rupiah, Pak. Saya tidak sayang uang. Asalkan putri saya dapat kembali dengan sehat dan selamat. Oke, oke. Tapi lokasi penyerahan dipindahkan. Ke sebelah timur dari tempat Anda berdiri. Anda lihat? Iya, Pak. Sebuah gedung kosong yang ada atapnya. Pak Krishna. Orang-orang saya selalu mengawasi langkah-langkah Anda. Kalau saya rakyat, Pak. Anda ada yang mengikuti. Baik. Saya akan turuti permintaanmu. Berhenti! Kenapa Pak Krishna berdolakasi ya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ayo kita ikuti kemana, Pak. Apa maksud semua ini, Gus? Mungkin ini agak pemainan, Jack. Jadi ketahuan oleh Bang Olang. Pahlawan-pahlawan kesiangan. Sekarang kalian berdua jongkok. Jongkok! Pahlawan-pahlawan kesiangan. Dimana Intan kalian sembunyikan? Dimana? Aku kasih tahu, dimana Intan berada. Asal cium aku dulu. Bunuh saya! Biar saya mati! Lom, kamu bilang, di sekitar dalam Argo ada dekat bangunan kosong. Apa kamu nggak salah dengar? Ya, alamnya segitu, Kak. Tapi, kemana nanya yang alamnya tahu. Kalau begitu, kita akan cari yang ada bangunan kosongnya, ya? Ya. Mana anak saya? Setan dengan anak Anda. Anda rupanya mau nyebab saya. Apa-apaan nih? Hei, dan tidak berhasil. Apa? Sari-sari! Saya harus mengambil uang. Tanpa mengembalikan anak Anda. Permainan apa ini? Dan sekarang, Anda harus menerima ini. Sari-sari-sari! Sari-sari-sari! Sari-sari! Yah, bangun lagi! Alam lupak lagi, eh! Carlon, cepet lan! Ayo! So, makasih ya. Aku gak nyangka. Justru kamu yang nolongin aku. Udah, ini sudah tanggungi semua manusia. Ayo! Masai, mampus lo! Terima kasih. Hei! Bangun! 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 Mana anak perempuan itu? Dibawa orang, bos. Maaf, bos. Gus! Kok gak apa-apa? Gak apa, plek. Sekarang kita harus segera melejar Jack. Karena kalau tidak diselesaikan, kasus ini akan lebih rumit nanti. Jack, kamu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sepertinya kita harus minta bantuan banget untuk kasus ini. Malah, Intan. Aku berikan minuman ya? Iya, tapi aku lapar, So. Aman bantu ya, Kak? Tidak usah. Kamu temani Kak Intan saja. Aku berikan makanan sekalian. Min, Intan. Mau? Biar cepat, ya? Lom. Kok kau bisa bersama dengan Kak Aksel? Gini, Kak, ceritanya. Waktu papa lagi menerima telepon dari penjahat itu, Alan denger. Dia ngomongin soal uang tebusan dan pertemuan dengan papa. Makanya Alan langsung hubungi Kak Aksel. Ada. Cepatnya. Kamu pasti haus. Minum dulu, Intan. Ini, minyak. Adikmu ini memang cerdas dan pemberani. Saya sangat bangga kalau saya mempunyai adik sepertinya. Tengok tuh, Marlon. Kakakmu makannya. Hmm, Kakak lapar ya. Kemarin nggak dikasih makan ya sama penjahatnya. Sekarang kamu habiskan aja makanannya dulu, Intan. Habis makan, baru kamu cerita lagi. Kita nggak boleh berlama-lama di sini. Sekarang kita harus mencari barah untuk meminta bantuan. Baik. Oke? Oke, Pak. So, terima kasih atas semua ini. Saya jadi malu sama sikap kedua orang tua saya selama ini. Karena mereka menganggap kamu sebagai mahasiswa yang tidak mempunyai masa depan. Dan kamu juga terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sudahlah, Intan. Kamu tidak usah pikirkan hal itu lagi. Sekarang, coba kamu ceritakan mengenai masalah yang sebenarnya. Dua pengawal papa yang selama ini sering mengantar dan menjemputku. Ternyata mereka bersekongkol. Mereka minta uang tebusan sebesar 3 miliar. Ya, selanjutnya aku berada di sini. Kak, sekarang gimana keadaan papa ya? Oh iya ya? Keadaan papa gimana? Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa harus keluarga kita terimpas siapa? Dan anak perempuan kita itu satu-satunya. Ayuh, ma. Sudah anak kita hilang. Uang sebanyak itu juga dirampas penjahat. Segini lama amat sih, Di. Ya Allah. Orang udah panik begini. Ambil air panis dulunya. Nanti kalau dingin airnya. Aduh, pak. Aduh, sakit, pak. Hati-hati lho. Jangan-jangan ini aparat. Mulai. Rupanya ada tamu yang tidak diundang. Bagaimana, bang? Tenang. Tenang. Kalian telah gagal karena terlalu mengikuti emosi. Tapi kita harus bergerak cepat, bang. Sebelum mereka mendahului. Led, sorry. Khusus untuk kamu. Kamu tidak bisa melakukan tugas ini tanpa surat perintah. Karena kasus ini adalah kasus penculikan. Bukan divisi kamu. Gus, kalau terjadi apa-apa bantu aku. Oke, bang. Sorry, Led. Ini prosedur. Elang, elang. Mau apa kesini? Mau menjalin hubungan kita kembali? Atau mau mengusit urusan kami? Maaf, bang. Kedatanganku kali ini sedikit merepotkanmu. Ada apa? Intan. Anak Pak Krishna diculik. Cukup! Jangan lanjutkan ucapanmu. Karena hanya ada dua manusia yang datang kemarin. Kawan atau lawan. Pilih yang mana? Apa maumu? Terserah. Apa maumu? Aku pilih. Papa selamat. Keadaannya baik-baik saja. Sekarang Papa ada di rumah. Hanya perlu istirahat. Kenapa, Kak? Ya, ada sedikit memar di wajahnya. Sel, ayo kita ke rumah. Yuk, Kak. Lihat Papa. Saya khawatir. Orang tuamu masih membenciku. Sel, Sel. Udahlah kita lupakan. Yuk. 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 Ini baru lawan Dan ini resokonya Hei bandit, lari kemana kamu? Maaf, malu saya melawan perempuan Jangan meremehkan wanita, Bu Gak disangka, hebat juga kamu Ayo, kita coba lagi Enggak bisa Enggak bisa Enak aja nih, lu punya orang juga Enggak bisa, ini sudah bagian saya Enggak bisa Enggak bisa Enggak, pokoknya enggak Sampai enggak boleh macam-macam Enggak bisa Gue paksa nih Jangan lagi paksa, Pak Aku paksa nih Enggak bisa main paksa Jangan main-main kamu sama saya, Nuh Jangan gitu, Jangan Ini sudah Jangan, Pak Enggak nih, kaca Mau main-main juga Nih, mampu Jangan, Cah Jangan Kayak mau nanggering nih Udah, Udah, Cah Aduh, Pak Sakit lah, aduh Sakit aja panggil mama lu Udah, Cah Enak aja gak panggil malu Aduh Aduh Enggak malu, Bung, lawan wanita Hah? Ayo Terawan saya Ayo Saya mau persingkat permainan ini Boleh Ayo, coba Cepat, Bang Ayo, cepat Cepat Ini inisiatifku Cepat Ini malah sebut di seorang sahabat, Kak Bang Kenapa dia dibebaskan? Dia kan bandit Dia menculik, Bang Kenapa, Bang? Janganlah lagi saya Kenapa, Bang? Janganlah lagi kami, Bang Ini masalah pribadi Dengarkan Yang penting kita sepuluh mendapatkan ini Kita kembalikan kepada Pak Krishna Ayo Ayo Nah, Aksel Dugaan Bapak ternyata terhadap dirimu Selama ini salah Bapak minta maaf Tidak perlu begitu, Pak Ini semua sudah keharusan saya sama kawan Untuk saling membantu Kami melarang Intan bergaul dengan anak Aksel Karena kami sering sekali mendengar Nah, Aksel bergaul dengan anak-anak yang kurang baik Ih, Mama Itu kan cuma isu Emang temen-temennya Aksel begitu Tapi Dia kan enggak, Ma Nah, Ngebelain nih Biarin Eh, Bang Elang Malam Malam, Mbak Malam Malam Kami ingin menyerahkan uang baik Bapak Dan kami bersyukur Bapak dalam keadaan sehat-sehat Ma Alhamdulillah, Ma Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa Masih menyanyangi keluarga kita Saudara-saudara punya jasa yang besar Termasuk Nah Aksel Dia yang menyelamatkan Intan Bukan saya saja, Pak Ini semua karena keberanian Marlon Pak Mulai besok Intan boleh belajar bela diri, kan? Mak Boleh Terus, kalau enggak keberatan Kamu mau kan Biming Intan sebagai informen Boleh Tapi kita tanya senior kita dulu ya Gimana, setuju enggak? Bermak, setuju Setuju Tapi Alon juga mau, Kak Eh, kamu bisa apa? Ya, saya Marlon, Marlon ? Dik Oh yang bersih, kalau enggak aku hajar. Eh, bersih! Terang, siap. Terang, terang! Tuh, enggak. Terang, enggak. Siap. Yang bersih, cokok! Enggak, loh! Yang bersih, yang bersih, mas. Banyak sopan dikit. Bisa frustasi apa yang berdiri. Ini, ingin belajar silat, malah jadi beban. Mas Bas, jangan putus asa gitu, dong. Kalau mau jadi pendekar itu, mesti tabah, tekun, dan tahan banting. Dulu, waktu Mas Bas masuk perguruan silat ini, Mas Bas mau menerima syarat-syaratnya. Iya, tapi latihanku kapan? Nanti aku latih. Tapi kita diem-diem aja, mas, ya. Sekarang kalau sekarang melatih aku, ketahuan Pak Guru, terus aku dipecat gimana? Biarin aja. Nah, nanti aku yang tanggung resikonya. Aku sayang siapa, Mas. Biarin aja, mas ya. Kalau begini, aku jadi semangat lagi.